. Nasib tragis menimpa Rafi yang masih duduk di bangku kelas 6 SD, bocah malang ini ditemukan meninggal dengan kondisi tubuh terpotong-potong, menjadi korban mutilasi. Korban ditemukan di sebuah kebun durian di Dusun Subing Jaya, Desa Raja Basalama, Labuhan Ratu, Lampung Timur pada Kamis pagi. Menurut keterangan Kepala Desa Raja Basalama, Zunaidi, sebelum peristiwa pilu terjadi korban bersama dua rekannya pergi ke kebun untuk mencari buah durian. Zunaidi menjelaskan, korban berangkat dari rumah sekitar pukul 5 dan ditemukan dalam kondisi meninggal pukul 6.30 oleh Pak Asli. Melihat kondisi tersebut, orang yang pertama melihat peristiwa langsung memberi kabar kepada sejumlah warga dan polisi. Seketika itu juga polisi dan puluhan warga menuju perkebunan untuk mengecek kebenaran kabar tersebut. Sekitar pukul 10 korban selesai dievakuasi oleh pihak kepolisian dan dibawa ke rumah sakit umum Sukadana, untuk langsung dilakukan otopsi guna penyelidikan lebih lanjut. Satu yang diduga pelaku penyelidikan, pelaku tersebut yang dimankan oleh masa yang berada di sekitar pukul 6.00. Ini pelaku, dia diduga pelaku tersebut, ditemankan ke Flores Rampung Ibu, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bang, itu bagus nyata bang, di lapangan lagi. Diduga pelaku tersebut, dia mengegang secajam di tangannya. Sempat terjadi makam-makam saja tadi bang? Sempat terjadi, tapi setelah sempat diamankan oleh petugas pepolisian, lalu dibawa ke Flores, jadi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!